Produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, disebut telah menjalin kontrak sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 74 triliun rupiah lebih untuk membeli bahan baterai dari perusahaan pengolah nikel di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Lur Binsar Pancaitan mengatakan perusahaan mobil listrik yang dimiliki oleh Elon Musk telah membeli dua produk asal Indonesia. Tesla telah melakukan kontrak tahap pertama untuk lima tahun dengan perusahaan Huayu dan satu perusahaan lainnya di kawasan sekitar Morowali. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berusaha menarik Tesla untuk manifestasi di Indonesia dengan memberikan fasilitas produksi baterai kendaraan listrik. Joko Widodo datang langsung ke fasilitas produksi Tesla di Amerika Serikat pada tahun ini bersama jajaran kabinet untuk meyakinkan Elon Musk agar manifestasi di Indonesia. Morowali, Morowali itu kan seperti saya bilang tadi berapa belas industri di sana itu. Nah itu dia sudah engage salah satu, itu kontrak dia mungkin sekitar lima miliar dolar atau sekitar itu.